Baik, di video ini saya akan memberikan Anda penjelasan objektif tipe iklan yang ada di Facebook ya Oke, kita akan klik di sini Create Maka Anda akan diarahkan ke sini Oke, ada di bagian di sini ada level, ya level iklan di sini Yang pertama Campaign, yang kedua Adset, dan ketiga Ad Oke, karena akun ini akan baru, jadi Facebook meminta untuk membuat Ad Account-nya Nah, di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda tipe objektif apa di Facebook ya Nah, karena banyak menu atau banyak goal yang ada di Facebook Maka Facebook memberikan Anda banyak alternatif tipe pilihan objektif Jadi, ini berdasarkan goal Anda Oke, saya akan menjelaskan kepada Anda ya Ada Awareness, kemudian yang kedua ada Consideration Dan yang terakhir adalah Conversion Awareness bisa dikatakan itu adalah Cold Market Atau market yang dingin atau market yang cold ya Kemudian Consideration ini Warm Market Ya, market yang panas ya Yang hangat ya maksudnya Kemudian yang terakhir ada Conversion Nah, ini yang paling tinggi Apa maksudnya? Ya, nanti saya akan jelaskan Oke, nah Awareness ini adalah Tujuan dari iklan ini adalah Yang pertama adalah Brand Awareness dan Reach Jadi, tujuan dari iklan Awareness ini adalah Membuat iklan Anda tampil ke banyak orang Tanpa memberikan Anda goal tertentu Ya, contohnya seperti ini Increase awareness your brand Kemudian, so add your maximum number of people Jadi, iklan Anda akan tampil ke banyak orang Di Facebook itu berdasarkan kebiasaan ya Ada yang scroll ya Ada liker Ada yang take action Ya, maksudnya seperti apa? Mungkin Anda pernah melihat orang yang pergi ke Facebook Itu hanya scroll saja Scroll seperti itu ya Memainkan dari jempolnya Kemudian, ada juga yang tipe Klik Like, share, dan komen Atau klik Kemudian, yang terakhir adalah Orang yang cererung take action Misalnya, membeli produk Klik di sana Lalu, membeli produk Nah, Facebook membaginya seperti itu Ya, nah Jika Anda menggunakan yang ini Maka, iklan Anda akan tampil ke banyak orang Ya, tanpa melakukan tertentu Melakukan aktivitas tertentu Nah, lalu produk apa mas Yang cocok produk saya untuk di sini Nah, biasanya produk-produk terbaru Atau produk-produk yang tujuannya adalah Untuk meningkatkan brand Contohnya seperti apa? Misalnya saat ini dunia Ya, di Indonesia saat ini Tahun politik ya Nah, mungkin Anda bisa mempromosikan Apa? Foto Legislatif Atau foto DPR ya Calon DPR Nah, Anda bisa seperti itu Ya, jadi nanti iklan Anda akan tampil ke banyak orang Ya, seperti itu Nah Selanjutnya adalah consideration Consideration ada beberapa Traffic Traffic ini adalah fungsinya Akan membuat iklan Anda Tujuannya adalah untuk mendapatkan Datang pengunjung Contohnya apa mas? Jadi, ketika ada orang yang mengklik Iklan tersebut Maka, diarahkan ke website Ya, jadi kalau Anda menggunakan website Maka, Anda menggunakan traffic Yang kedua adalah Engagement Apa itu engagement? Engagement ini adalah Anda akan menyuruh Facebook Mencarikan orang-orang yang cenderung like Share dan komen Jadi, nanti iklan Anda akan viral Goal Anda Goal iklan Anda akan viral Ya, seperti itu Kemudian adalah Aplikasi install Itu aplikasi install Kemudian Video views Jadi, kalau misalnya Iklan Anda iklan video Maka Iklan Anda akan ditonton Ke banyak orang Jadi, di Facebook akan mencarikan Orang-orang yang cenderung Menonton video Selanjutnya adalah Regeneration Regeneration adalah Menyuruh Facebook untuk Mencarikan Orang-orang yang cenderung Memberikan nama dan email Nomor telepon dan sebagainya Yaitu data pribadi Dan yang terakhir adalah Message Atau kirim pesan Jadi, nanti iklan Anda Ketika diklik oleh Traffic atau Yang melihat iklan Maka langsung diarahkan Ke pesan fanpage Itu configuration Dan yang terakhir adalah Conversion Nah, conversion ini adalah Tingkat mahir Jadi, nanti Kita bisa menyuruh Facebook Ini berdasarkan Event apa Ini adalah tingkat mahir Jadi, nanti Iklan Anda akan Jadi, seperti ini Contohnya Misalnya, Anda ingin Menyuruh Facebook Mencarikan pembeli Produk Anda Maka Anda Klik di sini Conversion Lalu, pilih Oke, di sini Oke, ya Oke, sebentar Ya, nanti Anda klik conversion Maka, nanti Langsung diarahkan Event apa Yang optimal Untuk iklan Anda Seperti Membeli Purchase Tetapi, syarat Untuk menggunakan Conversion ini Iklan Anda harus Terlebih dahulu Melalui step ini Melalui langkah ini Misalnya, trafik Anda menjual produk Dengan harga 100 ribu Misalnya Anda tanamkan pixel Di sana Ya, kode pixel Nanti Facebook Akan membaca Kebiasaan pengunjung Lalu, kemudian Anda iklankan Confession Ya, jadi nanti Facebook akan Melihat Kebiasaan pengunjung Dan membuat Audience baru Berdasarkan Pengunjung tersebut Lalu, iklan Anda Akan Lebih optimal Untuk purchase Ya, untuk melakukan Tindakan Jadi, yang ini adalah Untuk melakukan Tindakan Kemudian Catalog sales Misalnya, Anda mempunyai Bisnis yang besar Atau produk-produk yang banyak Anda bisa gunakan Catalog sales Kemudian Store visit Misalnya, Anda mempunyai Perusahaan Atau Bisnis offline Ya, jadi nanti Iklan Anda akan Tablet ke Sekitar Pengunjung Dari Tokohan Anda Ya Oke, semoga Bermanfaat Seperti itu caranya Atau Penjelasannya Nanti di video selanjutnya Saya akan jelaskan Bagian asset Dan ad Selamat menikmati